oke teman-teman ini adalah tempe masak bumbu racik biar tidak penasaran bagaimana cara pembuatannya mari ikuti bunda memasaknya oke let's go oke teman-teman hari ini bunda pembeli mau masak tempe bumbu racik nah ini bahan-bahannya bunda sudah siapkan disini ada satu papan tempe ya teman-teman ini tempe satu papan disini juga bunda mau gunakan ini ada bumbu racik disini juga bunda mau gunakan ada kecap manis lada bubuk penyedap rasa dan ini ada saus tiram ya teman-teman disini bawang merah bawang putihnya bunda mau gunakan bawang merah sebanyak 4 siung bawang putih 3 siung dan disini juga satu buah cabai merah besar ya teman-teman disini juga ada garam dan penyedap rasa oke sekarang kita ke proses selanjutnya let's go oke untuk langkah pertama bunda mau memotong tempenya ini kulitnya kita bukain dulu seperti ini ya teman-teman nah setelah kita buka kulitnya lalu kita potong tempe sesuai dengan selera masing-masing nah kalau bunda potongnya seperti ini tidak tebal dan juga tidak tipis ya teman-teman lanjut bunda mau memotong bawang merah dan bawang putihnya pertama bunda mau memotong bawang merah bawang merahnya kita potong atau kita iris-iris tipis seperti ini sampai selesai ya teman-teman nah ini sudah selesai bawang merahnya kita potong lanjut bunda mau mengeprek ini bawang putihnya nah kita geprekin seperti ini lalu kita iris-iris lagi kecil seperti ini ya teman-teman nah ini bawang merah bawang putih sudah selesai kita potong lalu bunda mau memotong cabai merah besarnya untuk cabai merah besarnya bunda mau dipotong serong seperti ini ya teman-teman oke ini semua bahan dan bumbu sudah kita potong sekarang kita ke proses selanjutnya memasak kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng tempe nah ini minyaknya sudah panas lalu kita masukin tempe yang sudah kita potong tadi kita masukin semua ya teman-teman dan ini untuk tempenya bunda mau digoreng setengah matang saja nah lalu ini tempenya kita balikin setelah kita balikin ini tempenya sudah matang lalu kita angkat dan kita tiriskan lanjut sekarang kita ke proses menumis atau memasak ya teman-teman kita masukin bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris kecil tadi lalu kita tumis-tumis seperti ini sampai mengeluarkan bau harum dan warnanya berubah ke coklatan setelah itu kita tambahkan air 400 gram atau sesuai dengan kebutuhan tempe yang kita miliki teman-teman lanjut bunda mau menambahkan bumbu racik ini bumbu raciknya bunda gunakan 1 bungkus ya teman-teman juga 1 bungkus lada bubuk dan untuk penyedap rasanya bunda gunakan setengah bungkus saja roiko ayam ya teman-teman bunda juga menambahkan sedikit garam untuk garamnya kita sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman nah lalu kita masukin tempe yang sudah kita goreng tadi lalu kita masak tempenya sampai matang ya teman-teman dan sampai bumbunya ini meresap nah kita tutup seperti ini supaya bumbunya lebih meresap nah ini tempenya sudah matang ya teman-teman sekarang kita boleh menambahkan bumbu lainnya seperti kecap, kecap manis nah bunda gunakan kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman ini tadi bunda menggunakan kecap yang seharga 3 ribuan juga bunda mau menambahkan 3 sendok makan saus tiram lalu kita aduk-aduk dan kita masak lagi ya teman-teman kita masak sampai airnya ini menyusut oke sekarang kita boleh koreksi rasa disini ya teman-teman ini airnya sudah setengah menyusut nah mantap banget teman-teman ini rasanya pas, asinnya pas gurihnya pas ini enak banget teman-teman bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan dicoba ya teman-teman resepnya nah ini sudah matang ya teman-teman airnya sudah menyusut dan sudah mengental seperti ini nah seperti ini ya teman-teman oke sekarang kita siap sajikan ya teman-teman nah kita sajikan seperti ini ini bumbunya kental banget ini adalah masakan sederhana tempe masak bumbu racik nah enak banget teman-teman bagaimana menurut teman-teman apa ingin mencoba silahkan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman dan juga jangan lupa selalu mendukung channelnya bunda pemilih supaya channelnya bunda pemilih lebih berkembang lagi nah ini ditambahkan sedikit cabe merah untuk toppingnya ya teman-teman supaya penampilannya lebih cantik oke terima kasih untuk sahabat yang selalu mendukung channelnya bunda pemilih semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan resekinya amin dan untuk sahabat yang baru menemukan channelnya bunda pemilih selamat datang di channelnya bunda pemilih dan bagi yang mau bergabung silahkan bergabung dengan cara di like, komen, subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep bunda dan atau video-video bunda berikutnya oke terima kasih thank you so much selamat menikmati